dan beliau marah ini informasi bukan saya dapat dari Menkoi Queen itu informasi yang saya dapat minggu lalu dan sejak itulah saya gencar terus bikin video-video saran-saran, akhirnya Jumat minggu lalu diadakan rapat kabinet yang dibimpin langsung oleh Presiden dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali kepada tarif pajak yang lama, bahkan mengurangi juga boleh karena di pasal 101 undang-undang itu secara jabatan Pemda berhak, akan tetapi karena Pemda ragu-ragu maka Pak Jokowi sudah memerintahkan, mendagri menerbitkan surat edaran dan sudah terbit surat edarannya yang hari itu juga, isi surat edaran itu antara lain bahwa Pemda secara jabatan tidak harus patuh tidak harus patuh kepada 40 persen dia berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi itu isi undang-undang ya, jadi bukan perintah Jokowi ini ya ini perintah undang jadi sudah keluar surat edaran mendagri cuma ada masalah ada gubernur yang meminta selain surat edaran mendagri minta lagi surat edaran dari Menteri Keuangan tadi karena ini masalah tadi saya tanyakan kepada Pak Menpoikbin sudah dibicarakan katanya di istana Pemda Gubernur Bupati dan sebagainya tidak memerlukan surat edaran dari Menteri Keuangan cukup cukup surat edaran dari mendagri karena itu adalah kewenangan dari Pemda tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan surat mendagri tersebut intinya boleh kembali kepada tarif pajak yang lama ya bahkan mengurangi pun boleh tapi kita mengharapkan kembali ke yang lama aja sudah cukup dan itu tidak perlu permohonan itu secara jabatan sambil menunggu kalau ada pihak yang mengajukan judicial review tadi nanti kalian tanya kepada Pak Menko katanya Pak Menko Ikkun akan berani mengatakan Pak Menko Ikkun akan berani mengatakan secara pabrik bahwa Pemda Gubernur Bupati Balikosa tidak memerlukan surat edaran dari Menteri Keuangan dan Menteri lain cukup surat edaran dari Menteri dalam negeri yang sudah keluar hari Jumat lalu kembali ke tarif pajak yang lama itu itu satu ya yang kedua kenapa ini yang gak membinasakan tadi juga tadi Pak Menko Ikkun mengakui 40% pajak itu didagihkan ke customer kalau dia tidak bayar berarti perusahaan yang bayar berarti 40% dari pendapatan kotor bayangkan 40% padahal keuntungan perusahaan mungkin hanya 10% kalau 40% pendapatan kotor harus bayar pajak berarti 10% keuntungan sudah harus sudah harus dipakai untuk bayar pajak ke pemerintah 30% dari mana ya dari modal jadi kerugian kan belum lagi pajak badan 22% pajak karya pajak kalau pengusaha hanya perorangan pajak progresif 35% pajak karyawan karena tadi Pak KDR sudah berkali-kali mengatakan ada 2 juta lebih karyawan yang bekerja di sini relatif pendidikannya yang rendah jadi pajaknya biasanya karya majikan yang nanggung berarti majikan harus payah lagi pajak belum lagi pajak PPR jadi kalau dihitung hampir 100% pajaknya tidak bayar jadi kalau memang Anda memang tujuannya untuk membinasakan kami jangan pakai undang-undang bilang aja jangan kemarin 100% itu aja kira-kira mungkin dari ini ternyata banyak penggemarnya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dengan saya mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu saya saya Hariadis Pak Bani Kepawamu Megalungan Industri Parusata Indonesia yaitu hidup daripada seluruh organisasi parusata yang ada di Indonesia di belas tanah anggotanya 36% dan bersama dengan saya Mbak Imul dan Pak Ray Pak Ibrahim Pak Samuel beliau berdua perewakil teman-teman dari Bali dan untungnya Pak Oatman yang sudah rekan-rekan mengalui semuanya dan Pak Bang Ritono beliau dari Gizi dan juga dari PRI dari Pak Dwi Jaya dari pelaku usaha di Durati rekan-rekan sekalian perlukan saya 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 rapat bersama dengan Bapak Menko Kerekonomian membahas tentang masalahan pajak hiduran sebagai masalah kita melahui bahwa pajak hiduran ini telah ditetapkan untuk sektor terkendirian pajak barang dari jasa tertentu menjelaskan sektor karaoke spa atau di uap selalu hiduran atau apa namanya di spot klub malam dan bar jadi ada yang sektor ini yang terkenal nah kenaikan ini terus terang tidak pernah dikonsulasikan dengan kami jadi penyusunan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembahasannya tidak pernah dikonsultasikan kepada kami atau konsultasi sebetulnya terhadap sektor yang terkenal pajak PBJT tersebut tidak akan dilakukan dan kedua bahwa tidak terjadi sosialisasi tentang rencana kenaikan tarif untuk kekakoran dan ketiga setelah kami juga pelajari naskah akademiknya ternyata naskah akademiknya itu tidak secara khusus membahas mengenai jasa untuk pajak untuk jasa jasa yang tidak terkenal dan bahkan di dalam akademik tersebut ada kriteria pengenangan pajak daerah kalau saya tidak salah ada 13 kriteriannya bahkan bertentangan dengan akhnya itu sendiri karena di salah ketuk yang ada itu adalah bahwa pajak daerah itu tidak boleh melebihi kemampuan dari sektornya atau harus terjangkau atau affordable dan kedua tidak boleh diskriminasi secara di dalam pajak ini terjadi diskriminasi dan ketiga bahwa pajak itu diharapkan untuk mensimulasi kejutan lapang kerja dan meningkatkan ketumbuhan ekonomi daerah dan itu tidak terjadi nah lalu juga yang kami tempat yang kami lihat selain dari mas akademik adalah pengenaan pajak ini ternyata juga pertentangan dengan undang-undang dasar sejenis yaitu menyakut di pasal 27 ayat 2 yang terkait dengan bahwa warga negara berat atas pekerjaan dan penghiburannya layak tapi tidak menar lalu juga di pasal 28 D yaitu terkait dengan kepastian pun itu juga menyakut yang kita pandang bahwa kita juga telah dipercari kita pasien untuk karena panjang ini dan juga di pasal 33 ayat 4 yaitu gimana ekonomi itu disusun atas untuk penampilkan bersama sehingga rekankan salian kami pada proses akan mengajukan judicial review kepada makamah konstitusi yang akan dilakukan saat ini yang sudah konfirm adalah dari IPI dan juga akan dikusi oleh asosiasi lain yang lain tadi di dalam rapat yang hal penting yang dapat kami sampaikan pertanyaan ke sekalian dengan Pak Menko ada dua hal penting yang perlu sampaikan bahwa pertama kelaksanaan dari pemerintah telah mengeluarkan surat edaran dari kementerian dalam pikiran dan surat edaran ini adalah memperkuat pasal 101 dari undang-undang 01 2022 yang intinya bahwa pemerintah daerah bisa mengeluarkan insentif fisikal dan insentif fisikal ini adalah bisa dilakukan oleh kepala daerah sesuai dengan jabatannya artinya pemerintah daerah bisa mengeluarkan untuk sektor tersebut tanpa pengajuan individu kedua memang di dalam surat edaran tersebut karena ini ada penegasan dari pasal 101 memang ada tetap terang disitu pengajuan oleh individu usaha tetapi tadi kami minta pampir masih kepada Pak Menko bahwa intinya kepala daerah itu berkat mengeluarkan insentif yang kita berlaku kepada undang-undang yang lama yaitu undang-undang 28 tahun 2009 datang panjang daerah di mana batas minimalnya itu tidak ada kalau sekarang ada batas minimal 40% jadi itu bisa dihilangkan menjadi mulai dari 0% atau mengikuti tarifnya itu yang pertama yang perlu kami sampaikan dan kedua penegasan juga dari Pak Menko bahwa surat edaran dari menteri dalam negeri sudah cukup tidak perlu ada surat edaran yang lain karena kami ketahui ada informasi bahwa seperti di Jakarta PC Gubernur DKI Jakarta katanya meminta adanya SK dari Menteri Keuangan yang tadi sudah dikonfirmasikan bahwa SK dari Menteri adalah sudah cukup karena itu sudah karena memang untuk tidak hanya menyakitkan kita tapi juga untuk kepala daerah karena memang kepala daerah ini kan peminannya adalah dari Menteri Dalam Jadi itu Bapak Jukar yang kasih kalian jadi intinya selama kami berproses di Mahkamah Konstitusi maka pemerintah daerah itu diharapkan untuk mengikuti tarif yang lain dan juga perlu kami sampaikan di sini Bapak Jukar dalam rumah tadi rekan-rekan dari jasa hiburan ini juga menyampaikan peluhan atau temuan di lapangan jadi misalnya tadi di Bali saya buka aja supaya peringatan jadi sudah terkonfirm bahwa di Bali itu Kejaksaan Negeri Badung sudah mulai memanggil-manggil dengan alasan katanya audit BPK dan sebagainya saat tadi Pak Menko juga malah kalau BPK itu akhir akhir tahun dan ini kan baru aja diundangan oh sudah dipanggil-panggil jadi itu keperiksaan kalau BPK memeriksa dan itu tidak mungkin ke korporasi yang diperiksa adalah institusi pemerintah jadi ini juga message yang sangat kami ingin sampaikan penegasan kepada teman-teman di daerah aparat di daerah tolong jangan memanfaatkan situasi ini untuk hal-hal yang tidak baik jadi saya perlu sampaikan karena yang jelas bahwa SE dari Kementerian Dalam Negeri atau SM Menteri Dalam Negeri tujuannya adalah salah satunya untuk menjamin tidak ada upaya-upaya transaksional dari para pihak yang disuruhkan bergantung jasa itu saya juga banyak selain yang banyak dan tentunya biaya pajak yang kita keluarkan juga sama dengan kita memilih diri jadi artinya benar-benar ini benar-benar rapat Menteri ini bisa mendapatkan solusi yang baik buat kita dan tentunya aman untuk dijalankan ketika sulat edaran dari pendagri ini benar-benar bisa menjadi peluang kita jadi acuan kita untuk terus bekerja tapi mudah-mudahan nanti dengan judicial review dan putusan MK selain bisa ini dapat keputusan yang baik dan tentunya ini juga harus dipikirkan juga karena menyangkut banyak orang tentunya disini jadi pajak ini selain berat ya bang berat lagi mematikan ya itu aja sih saya bingung mau jelasinnya seperti apa karena di dalam pajak ini kenapa saya bilang bukan 40-75% tapi 100% lebih yang harus keluar dari dari kita yang harus kita bayarkan karena yang pertama kalau karaoke keluarga itu kan memang yang terlibat banyak kalau seandainya dari pendapatan kita tidak sesuai kita setor ke LMKN LMKN itu kan juga hak cipta hak kait itu kita setorkan itu adalah melibatkan banyak insan-insan musik yang pendapatannya juga dari kita jadi kalau seandainya kita tidak memenuhi target itu ya terpaksa kita harus tutup mau gak mau harus tutup selesai sudah bisnis usaha karongin keluarga gitu dan kita gak punya karongin keluarga lagi kita gak bisa support ke apa ke LMKN dan kita juga kita tidak bisa mendistribusikan uang musik kita ke salah satu badan asosiasi jadi ya itu keputusan yang saya ajukan tadi jadi mohon dikaji ulang dan mudah-mudahan ini semuanya dari pengusaha pengusaha besar juga semuanya keberatan dan mudah-mudahan dari surat edaran menteri nanti bisa menjadi acuan kita masih tetap terus berjalan dengan pajak yang sebelumnya itu merahukan kita akan bisa diturunkan sebagai tambahan pajak hiburan di Thailand sudah diturunkan dari 10 menjadi 5% pajak hiburan di Malaysia cuma 6% dari 8 diturunkan menjadi 6 terus pajak alkohol di Dubai dihapuskan dan memang mereka yang tertinggi turis dalam Desember kemarin Dubai sama Thailand nomor 1 27 juta kita cuma 10 juta jadi semua negara tetangga mengurangi pajaknya kita malah 40% dari gross 40% dari gross biasanya pajak itu kan dari keuntungan ini mah dari kotor terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax